Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat gelora 99 episode sudah gelora news menyajikan berita ter up to date dari partai gelora Indonesia Juga menyampaikan informasi mengenai aksi dan juga kegiatan dari seluruh fungsionaris partai gelora di Indonesia So here we are Selamat menyaksikan gelora news eksklusif ke 100 Juga menyampaikan informasi ter up to date dari partai gelora Kalau episode eksklusif sebelumnya kita berada di tengah kota dengan hirpikut dan juga modernisasinya Kini kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang ciamik yang berada di Lewiliang Kabupaten Bogor Tentunya saya tidak hanya seorang diri disini Saya mau mengucapkan pertama-tama selamat untuk episode ke 100 gelora news Alhamdulillah terima kasih Dan juga mau menyapa seluruh sahabat gelora di seluruh Indonesia dan khususnya Kabupaten Bogor Perkenalkan nama saya Hisan Anismata mungkin ada yang belum kenal ya baru pertama lihat Dan saat ini sedang mencalonkan diri diberikan amanah oleh partai untuk menjadi caleg di caleg DPR RI Di Dapil Jawa Barat 5 Kabupaten Bogor Jadi berapa bulan terakhir ini apalagi menjelang 2 bulan menuju pemilu Memang waktu dan fokusnya ini lebih banyak di Dapil Lebih banyak di Kabupaten Bogor Mungkin setiap hari itu terus-terusan berlanjut dari satu titik ke titik lainnya ya teh Hisan ya Setiap hari penyapa masyarakat Oke baik ini untuk warga Indonesia dan juga sahabat gelora Nanti kita akan mengupas lebih dalam tentang teh Hisan dan Kabupaten Bogornya Jadi yuk kita sama-sama melihat tayangan profilnya teh Hisan dulu Ini dia tayangannya Hisan Anismata lahir di Jakarta 7 Februari 1993 Dengan kini menjawab sebagai Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia Ia sudah meraih gelar S1 Politik Ekonomi dan Hukum di University of Buckingham, Inggris Pada tahun 2012 hingga 2015 Dan S2 Pendidikan Komparatif di University College London Institute of Education Lanteng, Inggris di tahun 2015 hingga 2016 Keinginannya berkontribusi untuk masyarakat khususnya di bidang pendidikan Adalah alasan mengapa ia mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI dari Partai Gelora Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Tak jarang Hisan juga rutin menyapa masyarakat, mendengar aspirasi warga, serta menjalankan bakti sosial Wah Tehisan ternyata dilihat-lihat dari profilnya Tehisan juga tidak main-main sekarang untuk terjun menjadi politikus Karena spesifik pernah mengambil jurusan yang politik gitu ya Betul, jadi aku kuliah Sarjana S1 di Inggris mengambil jurusan politik, ilmu politik Kemudian melanjutkan S2 jurusan perbandingan pendidikan atau comparative education Jadi memang dari ketika memutuskan mengambil jurusan apa, kuliah itu memang karena ada ketertarikan terhadap dunia politik Jadi aku memutuskan untuk mempelajari lebih dalam tentang politik di bangku kuliah Jadi mengambil kuliah jurusan ilmu politik Kemudian karena memang selain interesnya terhadap ilmu politik Aku juga punya interes terhadap dunia pendidikan, terutamanya sistem pendidikan gitu Dan hal yang sangat menarik itu mempelajari sistem pendidikan negara-negara lain Jadi ketika memutuskan untuk melanjutkan S2, jurusan apa ya Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil jurusan perbandingan pendidikan atau comparative education Dimana kita mempelajari sistem pendidikan tidak hanya Indonesia atau satu benua secara spesifik Tapi kita juga membandingkan sistem pendidikan di seluruh dunia Jadi selama kuliah ini aku berhasil atau punya kesempatan untuk mengeksplore interes di ilmu politik dan juga di pendidikan Dan yang aku lihat Tehisan dari kedua jurusan ini, politik dan juga pendidikan Itu sepertinya kalau orang-orang yang mengarah kedua hal ini bukan untuk tujuannya ke diri dia sendiri saja Tapi untuk orang lain, apakah Tehisan juga merasakannya? Betul, jadi ketika mau menggabungkan dua interes ini Interes di politik dan interes di pendidikan, terutamanya sistem pendidikan Karena kan dunia pendidikan itu luas ya, apakah seseorang itu bisa tertarik ke pendidikan spesifiknya ruang kelas Belajar mengajar atau mungkin hal-hal lain ekonomi pendidikan Tapi karena aku tertarik terhadap sistem pendidikan dan ingin menggabungkan interes di sistem pendidikan dan politik ini Akhirnya, wah sepertinya memang harus terjun dan mengarah ke kebijakan pendidikan Yaitu pendidikan umum atau pendidikan dari pemerintah ya Tadi masalah interes tentang politik, aku gak mau nanya itu sekarang Yang aku mau tanyain sekarang, kenapa milihnya Bogor untuk menjadi dapil Tehisan sendiri? Memang apa istimewanya di Bogor ini Tehisan? Betul, jadi Partai Glora ini sebagai partai baru ya Kita baru 2019 kemarin bentuk, usianya juga baru 4 tahun Dan baru akan mengikuti pemilu untuk pertama kalinya tahun depan Kita punya target dan harus memastikan kalau partai ini bisa lolos threshold 4% parliamentary threshold Dan dari semua provinsi di seluruh Indonesia, Jawa Barat ini provinsi dengan penduduk terpadat dan juga punya calon pemilih yang paling banyak Kalau kita zoom in lagi di Jawa Barat, Kabupaten Bogor ini adalah kabupaten dengan penduduk terpadat di seluruh Indonesia Dengan penduduk lebih dari 5 juta Dan otomatis calon pemilihnya juga paling banyak Jadi calon pemilih di Kabupaten Bogor ini hampir 4 juta atau sekitar 3.800.000.000 Jadi dari populasinya 5 juta, suaranya bisa diambil sekitar 4 juta? Iya, jadi ada sekitar hampir 4 juta calon pemilih di Kabupaten Bogor Calon pemilih tetap Dan selain dari sisi populasi yang jumlahnya sangat banyak Kabupaten Bogor ini juga memiliki sumber daya dan potensi yang sangat banyak ya Sangat luar biasa sumber daya alam Kemudian di sini juga banyak wisata alam Pertanian, pertumbuhan seperti yang kita lihat sekarang Ada juga peternakan dan juga sumber daya manusianya Jadi Kabupaten Bogor ini merupakan hotspot ya Hotspot juga, potensinya sangat besar Dan saya merasa tertantang Aku merasa tertantang untuk bisa memenangkan Partai Glora Dan juga memperkenalkan Partai Glora di Kabupaten Bogor ini Mari kita gelorakan Kabupaten Bogor ini ya Tehisan, tadi kan Tehisan juga sudah bercerita lebih dalam Mengenai jurusan-jurusan yang Tehisan ambil semasa kuliah itu Pendidikan dan juga ilmu politik Nah, sekarang kan sudah turun langsung ke masyarakat nih Yang kan berhadapan dan berkomunikalisi langsung kepada masyarakat Nah, itu teori yang kemarin belajar di kampus Sama sekarang dipraktekin Itu mudah atau sulit, Tehisan? Tentu gapnya itu aku merasakan sekali ya Jadi kalau misalnya di kampus Di selama kita belajar ilmu politik dulu Sewaktu S1 Memang kita belajar lebih banyak teori Apalagi aku kuliahnya juga di luar negeri Jadi pasti ada perbedaan dari sisi kurikulum yang dipelajari Budaya juga Dan dibandingkan dengan apa yang sebenarnya realitanya di negara kita saat ini Dan kalau misalnya ketika kuliah itu kita diajarkan untuk memiliki kerangka berpikir Berpikir sistematis Kemudian menganalisa politik ini sebagai saintis atau analis ya Sedangkan ketika terjun langsung ini Berhadapan langsung dengan masyarakat Dengan praktek politik, budaya politik yang ada di negara kita Jadi di awal-awal masa transisinya juga memang Wah ternyata lain ya yang dipelajari dengan yang sebenarnya ada di lapangan Ditambah pasti setiap dapil punya ciri khas masing-masing Punya perbedaan dan budaya yang berbeda-beda Jadi di awal ini perlu lebih banyak belajar Untuk memahami budaya politik kita Dan juga merubah perspektif dan juga cara berpikir Dari yang tadinya sebagai murid yang mungkin belajar tentang politik di bangku kuliah Di suasana kampus ya Sekarang terjun langsung, bertemu langsung dengan masyarakat Yang beraneka ragam juga ya Betul, sangat beraneka ragam Dan punya target kursi ya Target elektoral yang harus dicapai Jadi ini tentu sangat dirasakan gapnya itu Di awal-awal transisinya itu memang aku merasakan sekali gitu Mungkin turun langsung sama belajar pas di akademik itu Mungkin ada berbedanya tapi tujuannya sebenarnya sama ya Mungkin bahasanya yang berbeda Dimana ilmu politik yang dulu ditanamkan Ini bisa langsung bisa delivery ke masyarakat itu Mereka paham dengan bahasa yang mereka sudah biasa gunakan Dan ini mungkin salah satu challenge bagi para caleg Baik itu muda atau yang sudah senior di sana ya tehisan Tapi kan tehisan ini kan caleg muda Wanita juga Itu ada challenge tersendiri gak sih Bagaimana masyarakat itu percaya sama tehisan Betul, betul Jadi pastinya sebagai orang muda yang terjun di politik Aku sendiri belum punya pengalaman terjun langsung di politik sebagai caleg ya Jadi ini benar-benar baru pertama kali Dan ketika bertemu langsung dengan masyarakat Memang banyak yang masih menganggap sebelah mata caleg muda gitu Jadi ketika datang seringkali Wah ternyata calegnya masih muda ya Dan mungkin ada sedikit keraguan gitu Apakah kita ini benar-benar kompeten Karena seringkali dianggap kurang berpengalaman Jadi kapasitasnya mungkin masih kurang dibanding orang-orang yang lebih berpengalaman gitu Tapi disinilah tugas kita juga untuk mengedukasi masyarakat tentang politik gitu Ditambah sekarang pemilih juga lebih banyak Pemilih muda ya Pemilih milenial dan pemilih gen Z Jadi banyak juga yang sebenarnya tertarik dan mau melihat anak muda yang terjun di politik itu seperti apa gitu Pasti kan berbeda-beda ya Di dapilnya maupun secara karakteristik dan personati setiap caleg itu masing-masing Dan sebagai caleg perempuan juga Ketika bertemu calon pemilih laki-laki bapak-bapak itu ya Mungkin masih ada stigma atau stereotip mengenai calon caleg perempuan atau pemimpin perempuan gitu Tapi satu sisi, sisi yang lain adalah Kita punya kekuatan lain dimana banyak calon pemilih perempuan Mungkin lebih dari 50% beda sedikit yang bisa menjadi sumber kekuatan kita juga gitu Karena ketika aku turun langsung ke masyarakat itu Banyak ibu-ibu yang lebih senang dan lebih semangat karena lihat calegnya itu perempuan gitu Jadi women seperti women ya Betul, jadi the power of mama itu real The power of mama itu real The power of mama is real Dan mama itu benar-benar semangatnya luar biasa gitu Betul, betul Ditambah program yang kita sampaikan Apa sih yang ingin diperjuangkan Partai Gelora kan Terutamanya isu mengenai stunting ya Kurang gizi dan juga kita ingin memperjuangkan gizi yang baik untuk ibu hamil dan anak usia sekolah Juga isu pendidikan Dimana kita ingin memperjuangkan kuliah gratis Di sini memang ibu-ibu ini sangat Apa ya Ini karena sesuatu yang dekat dengan mereka Antusias ya Antusias, sesuatu yang mereka mungkin mengalami sendiri juga di lingkungan mereka Jadi banyak sekali akhirnya pemilih perempuan yang ikut mendukung gitu Dan harapannya semakin banyak caleg-caleg muda dan caleg-caleg perempuan muda yang ikut berkontestasi di politik Ikut maju sebagai caleg Mudah-mudahan hal ini semakin lumrah di masyarakat Juga tidak lagi ada keraguan mengenai kompetensi dan kapasitas caleg-caleg muda ini Dan ini menjadi tugas kita juga gitu Untuk menunjukkan ya Untuk menunjukkan, membuktikan diri Dan memberikan edukasi politik kepada masyarakat Karena kita seperti menjadi perwakilan dan merepresentasikan kalayak muda dan juga kalayak wanita ini ya Betul, betul, betul Apalagi pemilih ini sekarang lebih banyak pemilih milenial dan gen Z gitu Semoga mereka juga bisa melihat dan bisa menilai sendiri caleg-caleg muda yang sedang berkontestasi di pemilu ini nanti 2024 Setuju banget Tehisan setelah tadi kita berkeliling desa sambil ngobrol-ngobrol ya Aku jadi lebih paham mengenai Kabupaten Bogot dan lebih mengerti bahwa ternyata masyarakat-masyarakat ini Aspirasinya sama semua ya pada umumnya kepada seluruh penjuru gitu Bahwa mereka ini menginginkan Indonesia yang maju gitu Dan itu terwakilkan oleh tehisan dan caleg-caleg yang lain Betul, betul Dan dengan berkeliling ini kita bersentuhan langsung dengan masyarakat Kita mendengarkan aspirasi mereka Dan memang lebih banyak terkait hal sehari-hari ya Jadi kebutuhan pokok maupun isu kesehatan juga dan juga pendidikan Dan ini menjadi salah satu program unggulan Partai Gelora Selain itu juga kita memberikan edukasi politik terhadap masyarakat gitu Karena masih banyak ternyata masyarakat yang belum tahu atau belum terlalu paham ya Mengenai sistem pemerintahan kita Misalnya apa sih bedanya eksekutif dan legislatif Kemudian apa sih tugas seorang anggota dewan Dan ini masih banyak yang mungkin agak Masih bingung gitu bedanya tugas anggota dewan dengan tugas mungkin bupati, gubernur ataupun presiden gitu Jadi masyarakat juga banyak yang masih tabu mengenai hal itu Atau bahkan masalah coblosnya pun masih banyak yang tabu ya tehisan ya Masih banyak yang belum tahu teknis cara mencoblos Kemudian tanggal berapa pemilu juga kadang masih ada yang belum tahu gitu Dan ini yang kita bantu jelaskan ke masyarakat mengenai hal-hal terkait kepemiluan maupun sistem pemerintahan Jadi menurut tehisan sendiri seberapa penting sih masyarakat itu harus tahu mengenai politik Iya jadi yang pertama masyarakat harus mengenali siapa sih calon pemimpinnya ini Siapa calon-calon yang akan berkontestasi Siapa calon-calon yang ada di daerah mereka gitu Apalagi dengan adanya kemudahan dari internet dan teknologi Social media ya Iya betul Dan banyaknya tidak hanya anak muda ya Kayaknya sekarang semua orang sudah melek teknologi Sudah bisa mengakses internet walaupun masih banyak juga ya Yang belum bisa mengakses internet tersebut Jadi bisa menggunakan medium ini untuk mencari tahu lebih banyak Mengenai caleg-caleg yang akan bertanding di tempat tinggal mereka Betul jadi memang harus lebih kritis selektif dan jangan asal pilih ya Minimal harus research gitu loh jangan asal ikut-ikutan teman dan lain-lain Dan tehisan sendiri gimana nih dari awal kan ikut perjalanannya Partai Gelora Dari mulai pendirian Partai Gelora itu sendiri Verifikasi yang lain-lainnya yang ribet itu ya Sampai kini gitu menjadi caleg DPR RI Jadi apa yang membuat tehisan itu merasa Oh aku harus banget ikut andil di perpolitikan ini Jadi saya lahir dan besar di keluarga politik ya Mungkin banyak yang belum tahu juga kalau sebenarnya saya Generasi keempat yang terlibat ikut di politik Jadi dulu kakek buyut saya, kakek dari ibu saya ini Pendiri Partai Masyumi di tahun 1940-an Di provinsi Sulawesi ya Dulu masih jadi dua provinsi masih jadi satu Jadi Sulawesi Sulselra, Sulawesi Selatan dan Tenggara Dan beliau ikut aktif di politik kakek buyut saya juga sebagai pedagang Kemudian kakek saya, ayah dari ibu saya juga aktif di politik Sebagai inisiator dan salah satu pendiri provinsi Sulawesi Tenggara Ketika berpisah dari provinsi Sulawesi Selatan Dan beliau sebagai salah satu pendiri dan inisiator Kemudian dipercaya sebagai perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara Untuk DPR RI pada saat itu tahun 70-an sampai tahun 80-an Jadi 17 tahun menjadi anggota dewan dari Partai Golkar waktu itu Lama juga ya Lama juga Kemudian ayah saya juga salah satu pendiri partai politik di era reformasi Dan sampai sekarang juga masih aktif ya Sebagai ketua umum Partai Glora Jadi lahir dan besar di keluarga politik ini Memang saya punya ketertarikan terhadap politik dari sejak kecil Tapi keluarga sendiri tidak pernah mendorong atau melarang untuk ikut aktif di politik Dan dari hasil pergulatan, refleksi pribadi, perenungan pribadi Saya melihat ada titik temu antara kontribusi yang ingin saya lakukan Di bidang apa saya ingin berkontribusi Dan juga peminatan pribadi terhadap ilmu politik dan pendidikan Dan ketika menyampaikan ke ayah saya Kalau saya ingin ikut aktif di partai politik Terjun langsung Beliau meminta saya untuk memikirkan kembali Dan itu beberapa kali Jadi tidak cuma sekali Disuruh berkali-kali mikir dulu deh Coba dipikir baik-baik Karena kan beliau sudah merasakan langsung ya Anaik turunnya dan juga pahit manisnya Politik itu seperti apa gitu Dan ini bukan hal yang mudah Ini juga pilihan hidup yang besar Jadi tidak bisa main-main dalam mengambil keputusan ikut aktif di politik gitu Beliau akhirnya menerima dan mendukung keputusan saya untuk aktif di politik Memang banyak apa ya Saya banyak belajar dari beliau juga gitu Dan dari teman-teman senior-senior di partai Glora yang lain Wah ternyata apa ya Beda itu Sebagai lahir dan besar di keluarga politik Dan terjun langsung Sebagai caleg dan sebagai politisi itu memang Beda antara apa yang kita lihat dengan apa yang kita Sekarang akhirnya merasakan sendiri Betul Dan ini yang menjadikan mungkin dulu Ketum ya Pak Muhammad Anismata Bilang tehisan Mikir dulu mikir Akhirnya sekarang merasakan itu ya Ternyata tidak mudah Tapi kesimpulannya memang Tehisan mau sendiri untuk berpolitik Tidak ada dorongan Tidak ada tadi larangan juga Tidak ada pemaksaan itu ya Tidak ada pemaksaan Dan juga tidak ada Oh harus melanjutkan Atau itu tidak ada juga Dan saya pikir Walaupun seseorang lahir dan besar di keluarga politik Pada akhirnya kembali ke individu itu masing-masing Apakah memang punya ketertarikan Dan minat untuk ikut berkontribusi melalui jalur politik atau tidak Yang selalu ditekankan oleh beliau Coba dikembalikan lagi niatnya berpolitik ini untuk apa Untuk kebaikan gitu Dan politik ini kan terkait apa ya Kesejahteraan banyak orang gitu Betul, niat kita ya Niat kita juga untuk berkontribusi Dan melakukan perbaikan Jadi ini bukan hal yang bisa main-main gitu Ini suatu hal yang besar Keputusan yang besar Dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh Oke ini ngobrol-ngobrol tentang Keluarga yang berpolitik Lagi ramai nih ya Musim-musim pemilu Ada yang lagi menggembar-gemborkan tentang Politik dinasti Kalau tanggapan Tisan sendiri bagaimana Mengenai politik dinasti Menurut saya Kalau politik dinasti itu kan Artinya kekuasaan itu diwariskan Dan sekarang kita Di negara republik kita punya sistem pemilihan Pemilihan pemilu Artinya ada pemilihan langsung Dimana masyarakat bisa memilih Calon pemimpinnya gitu Artinya Selama ada pemilihan langsung itu ya Tidak ada Kekuasaan yang diwariskan gitu Karena semuanya harus melalui sistem Memang saat ini karena sistem demokrasi kita Belum sempurna Artinya Masih banyak yang harus Di sistemnya ini diperbaiki Termasuk implementasi sistem itu sendiri Di negara-negara yang demokrasinya Lebih maju Seperti di Amerika Itu ada keluarga Kennedy Ada keluarga Bush Ada keluarga Clinton Ada keluarga Trump juga mungkin ya Sekarang Kemudian di Inggris Banyak juga keluarga-keluarga politik Dan yang saya paling ingat Dan sangat berkesan itu Ketika saya kuliah Di Inggris tahun 2010-2011 Saat itu partai buruh Di Inggris Labor Party Itu sedang mengadakan kontestasi Untuk ketua umumnya gitu Dan calon yang bertanding itu adalah kakak adik Kakak adik ya Sibling beneran Sibling beneran Saudara kandung Jadi Dikenalnya mungkin Milliband Brothers Lalu ada Ed Milliband dan David Milliband Ini dua-duanya berdebat gitu Di depan anggota Partai buruh Inggris Yang mana kandidatnya Cuma dua itu aja ya Cuma dua itu Dan itu kakak adik gitu Akhirnya finalnya tinggal dua itu kan Akhirnya salah satunya terpilih Adiknya yang terpilih Ed Milliband Dan itu Wah Ternyata di negara yang demokrasinya maju Dan masyarakatnya juga Kultur budaya demokratisnya itu sudah mengakar Ini bukan hal yang aneh dan tidak ada Apa ya Perdebatan soal itu gitu Bahwa semua menghargai Setiap orang itu punya Hak untuk Mencalonkan diri Untuk Memilih dan dipilih Dan hak individu ini tidak boleh di Apa ya Dicabut gitu Hanya karena Dulu ada satu anggota keluarganya Yang mungkin ikut terlibat di politik Dan itu Menurut saya Suatu yang saya masih ingat sampai sekarang Karena ternyata Kalau kita punya sistem demokrasi yang kuat Semua melalui pemilihan langsung Elected office Dan warganya juga Masyarakatnya ini kritis dalam memilih Pemimpin Maka saya yakin kita punya pemilih-pemilih yang kompeten Apakah mereka lahir dari keluarga politik Atau mereka benar-benar orang yang Tidak ada keluarganya yang ikuti politik gitu Dan Nanti tinggal dikembalikan lagi kepada masyarakat Apakah mereka mau memilih Dan dikembalikan lagi kepada setiap kandidat Untuk membuktikan kapasitas mereka masing-masing Jadi lagi-lagi Ya semuanya tergantung rakyat yang memilih Memilih Nah balik lagi Tehisan menjadi anak politisi ini Sering gak sih mendapat Serangan-serangan ya Dari netizen atau masyarakat sekitar gitu Tentang Oh dia mungkin mendapat karpet merah Atau mungkin Tehisan punya pengalaman sendiri Yang bikin Tehisan baper Gimana tuh? Bisa ceritain gak Teh? Ya Waktu di awal Ya mungkin ada yang mempertanyakan gitu Kenapa mau terjun di politik Apakah ini dari Pasti ya Dorongan dari keluarga Atau orang tua gitu Dan saya menyampaikan kalau ini memang Pilihan saya pribadi gitu Dan ini adalah keputusan yang sudah saya buat Juga dengan pemikiran yang panjang Dan tidak mudah Gitu Jadi Akhirnya ya Ya akan selalu ada pembicaraan mengenai kita Itu tidak bisa dihindari Mau kita mengambil jalan yang manapun Itu akan ada ya Pasti akan ada konsekuensi dan juga Hal-hal yang dibicarakan terkait hal itu gitu Kemudian juga yang selalu menjadi pesan Ayah saya Ketum yang saya ingat juga bahwa Ketika Kita turun sebagai politisi atau caleg Maka harus siap menerima penolakan yang Berkali-kali dan terus menerus gitu Dan itu sempat dirasakan tehisan Sempat dirasakan Gimana teh waktu awal-awal Wow Mantap Mantap Tapi ya Keinginan untuk berkontribusi itu harus bisa mengalahkan Malah semakin kuat ya Iya Untuk Kalau ini kita ingin melakukan kebaikan Dan politik ini adalah jalan melakukan kebaikan Dan kita akan terus berjuang untuk kebaikan melalui jalur politik ini Lanjut nih teh Terakhir ya Apa sih harapan tehisan Untuk kabupaten Bogor khususnya Dan Indonesia kedepannya untuk lebih maju umumnya Dan apa target-target tehisan untuk mencapai nanti pemiliu 2024 Yang insya Allah gelora menang Dan seluruh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik Saya berharap semoga semua caleg atau partai gelora dipilih dan dipercaya masyarakat Amin Amin Dan partai gelora lolos threshold Amin Menang semoga dan kalau misalnya dipercaya dan diberikan amanah pada 2024 nanti Betul-betul ingin memperjuangkan kuliah gratis Karena kuliah gratis itu salah satu motivasi saya terjun di politik Karena ketika S2 itu kan belajar mengenai sistem pendidikan itu Dan ternyata wah di negara-negara Eropa itu pendidikan tingginya kuliahnya sudah gratis gitu Bisa nggak ya kita di Indonesia ini juga punya pendidikan gratis gitu Ini kan pasti transformasi sosialnya akan luar biasa gitu Kalau misalnya pendidikan itu bisa betul-betul aksesnya dibuka lebar dan dinikmati oleh semua dan kita punya pendidikan yang tidak hanya merata tapi juga berkualitas Betul Karena itu mempengaruhi keturunan Betul-betul Belum berarti yang lulus SMA tidak berpendidikan Tapi kita memang menginginkan generasi-generasi yang lebih baik untuk mencapai Indonesia emas nanti juga ya Teh ya Betul Jadi kalau misalnya kuliah ini tidak hanya pendidikan tinggi ya semua pendidikan jenjang pendidikan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia Maka keputusan untuk melanjutkan sekolah misalnya pendidikan tinggi mau melanjutkan kuliah atau tidak balik lagi ke individu dan kebutuhan dan minat individu itu masing-masing gitu Bukan karena faktor biaya lagi sehingga tidak bisa melanjutkan atau bisa melanjutkan karena berasal dari kalangan yang bisa membayar untuk kuliah gitu Jadi kita harus janji nih Teh sama-sama ya bahwa kita akan terus memperjuangkan suara rakyat Betul Dan kita akan memperjuangkan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor dan Partai Gelora tentunya Janji Teh Sampai Indonesia Menjadi Superpower Baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton